Intro Sebuah kantor kepala desa di kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal. Masa yang anarkis ini merusak seluruh kaca jendela ruangan hingga hancur berserakan. Selain kaca jendela, segerombolan masa ini juga merusak kendaraan roda 4 operasional desa. Ketugas kepolisian dari unit Sabara Polres Karawang yang datang ke lokasi langsung mengamankan kantor kepala desa tersebut. Pengurusakan kantor kepala desa ini diduga akibat ketidakpuasan sekelompok masa terkait dengan hasil pemilihan kepala desa pada bulan November lalu yang diklaim adanya kecurangan saat penghitungan suara, yang akhirnya membuat sekelompok masa yang diduga dari kubu yang kalah tidak terima dan melakukan pengerusakan kantor kepala desa tersebut. Ketugas kepolisian unit Sabara langsung mengamankan kantor kepala desa karena khawatir akan adanya pengerusakan kembali oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Betul pada hari Jumat, kejadian sekitar jam 10.00, terjadi datang masa dari bulu jiwa nomor 2 yang kalah. Ini gerakan ini tidak kena ada spontanitas akibat dari pelantikan, pelantikan kepala desa yang ada di Pemda. Dan karena kekecewaan warga sekitar dari bulu nomor 2 tadi dengan spontanitas berdatangan, khususnya banyakan ibu-ibu sama remaja yang sudah melakukan pengerusakan. Dan sebelumnya memang sudah diantisipasi oleh konsep perwasaan yang sudah mengerahkan anggota untuk melaksanakan pengamanan, antisipasi dari kekecewaan warga masyarakat. Karena sebagian besar kita melaksanakan pengamanan di Pemda. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!